Halo semua hari ini kita akan unboxing si produk terbaru dari Little Dimple 4 in 1 Ultimate Bottle Washer ini itu istimewanya apa dibanding yang lainnya kenapa aku beli, karena jarang banget produk untuk mencuci perlengkapan botol makan anak-anak, biasanya kan cuma sterilizer, dryer and sterilizer ini this is actually bisa nyuci karena memang bagian yang paling nyebelin itu nyuci karena kalau misalnya sterilizer tinggal masukin aja ke mesin tutup, nyalain mereka kolaborasi sama Pure Co jadi tiap pembelian unit ini dapat free sabun Pure Co lumayan banget ini aku benar-benar masih grass belum aku buka aku buka dulu ya ini 4 in 1 Ultimate Bottle Washer bisa washing, UV sterilization, drying and storage oke, excited banget semoga cocok jadi lumayan malem-malem aku gak perlu nyuci-nyuci lagi cukup masukin aja ke dalam ini ada kartu garansi kartu garansi kartu garansi kartu garansi flyer kolaborasi Little Dimpel dan Viuco lalu ada buku petunjuk dan oh, ini ada dua buku petunjuknya yang lengkap sama yang super lengkap oke saya masukkan dulu atas ini ini actual produknya ini alatnya segini gak terlalu gede kita taruh di meja di atas untuk dicolokin ke colokan oke oke oke, jadi ini alatnya kalau dilihat dari dekat dia ada wash steam dry tan uv delay power sama ini s slash p kayaknya itu buat pause sama mulai deh start start and pause ini bener-bener baru banget jadi aku juga masih belum tau fitur-fiturnya kita hari ini unboxing dulu aja actually di dalam dusnya itu isinya tuh minimalis banget nah ini penampakannya kalau misalnya dilihat dari dekat ada wash steam dry tan uv delay power dan sp sp ini start sama pause lalu atasnya seperti ini actually di dalam kotaknya itu gak ada apa-apa lagi selain alatnya ini jadi mungkin kabelnya itu ada di dalam sini oke kita lihat yuk kita buka dulu aja semuanya oke bagian belakang dulu kabel gak ada apa-apa lagi ya oh ada lagi ada lagi oke kita pinggirin dulu lalu untuk ini area untuk nyuci nya ada si ada draining rack wow juk gede banget buat takaran air lalu kayak beginian ini aku masih belum tau banget buat apaan karena bener-bener tadi kan kita baru buka bareng jadi untuk fitur-fiturnya ini akan menyusul setelah aku cobain dulu ya oke 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 mari kita carok listrik kita cobain oke kita harus pindah tempat dikit karena ternyata alatnya itu harus disambungin ke mesin pembuangan jadi aku bakal pindahin ke sebelah wastafel supaya air pembungannya bisa langsung mengalir ke wastafel oke ini udah dipindah selangnya udah disambungin juga ke wastafel kalau disini kita lihat di buku panduannya sih langkah selanjutnya itu adalah tuang air ke dalam wadah ini pindah batas 2,5 liter kemudian tutup slot wadah air wadah air yang belakang ini oke jadi ini ada dua kompartemen yang satu itu untuk wadah airnya airnya dimasukin ke dalam sini dan yang satunya ini untuk masukin botol-botol dan perlengkapan makan minum lainnya oke kita masukin air dulu ya ke sini oke ini airnya kita tuang semua ke dalam sini oke terus kita tutup sip nextnya adalah masukin drying rack yang bentuknya bergelombang ini ke dalam oke udah mantep lalu nextnya masukin botol kotor dengan posisi terbalik dot juga dapat ditaruh di selas-sela rak tengah aku sambil baca ya masukin botol kotor dengan posisi terbalik dot juga dapat ditaruh di selas-sela rak tengah disarankan untuk membilas botol susu dengan air terlebih dahulu sebelum dimasukin ke dalam modalat oke siap oke jadi ini perlengkapan mompa sama botol susunya oli yang udah kubilas siap dimasukin ke dalam situ kita bisa masukin botol ke dalam sini oke kita masukin lalu kita tutup pakai yang ini di atasnya untuk taruh perintilan-perintilannya oke udah semua tinggal dikasih sabun 2 pump aja cukup di pojok kanan atau kiri situ terus tutup dah taruh taruh oke jadi kita mencet power karena kita mau mencuci jadi pencetnya wash lalu start oke dia blinking yay akhirnya 1 menit lagi selesai cannot wait yes selesai selesai yes akhirnya udah selesai mari kita lihat hasilnya oke deh ini si bebenku kering kering keset tuh ini sih kering semua sih keringnya gak cuman kering doang tapi kering keset kita lihat bawahnya yuk hasilnya ternyata 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 kering kering ya kan tuh kering keset kering keset gak ada sisa-sisa airnya emang sekali maaf maaf ya aku pake tangan yang gak pake capit ya tapi tanganku bersih kok udah cuci tangan tuh tuh dengeran gak nih suaranya nih kaset ya kan sip deh sip deh sip deh nah aku pengen coba pake dulu beberapa lama untuk tau fitur-fitur lainnya nanti aku akan update lagi disini stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati